Halo, pemirsa. Selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini, kita akan menyelami penemuan luar biasa yang mengguncang dunia sains. Sarang laba-laba purba di Australia yang hidup bersama dinosaurus. Bayangkan makhluk menyeramkan dengan kaki sepanjang 20 cm bersemayam di sarang bawah tanah saat T-Rex menguasai daratan. Apa rahasia dibalik laba-laba raksasa ini dan bagaimana mereka bertahan di era dinosaurus? Jangan lupa tekan tombol subscribe di No Hub News agar tak ketinggalan update terbaru. Yuk, kita gali misteri prasejarah ini. Australia, benua yang terkenal dengan satwa unik seperti kanguru dan koala, kembali membuat dunia terkagum dengan penemuan arkeologi terbaru. Fosil sarang laba-laba purba yang berusia lebih dari 100 juta tahun. Ditemukan di lapisan batuan kapur di wilayah New South Wales, fosil ini bukanlah sembarang sarang. Ini adalah jejak laba-laba raksasa yang hidup bersama dinosaurus, menyimpan petunjuk tentang kehidupan di era Mesozoicum. Sarang ini, yang disebut sebagai Mega Burrow, adalah terowongan bawah tanah dengan diameter hingga 30 simpametmi dan panjang beberapa meter. Struktur ini menunjukkan bahwa laba-laba penghuninya bukanlah laba-laba kecil seperti yang kita kenal hari ini, melainkan predator besar dengan kaki panjang dan tubuh kuat, mungkin menyerupai tarantula modern, tetapi jauh lebih menakutkan. Penemuan ini mengungkap bahwa Australia, yang saat itu masih bagian dari superkontinen Gondwana, adalah rumah bagi ekosistem kompleks yang mendukung makhluk aneh ini. Penelitian awal menunjukkan bahwa sarang ini dibuat oleh laba-laba yang termasuk kelompok Megalomorfei, nenek moyang laba-laba seperti tarantula dan laba-laba pintu jebakan, trapdoor spider. Fosil sarang ini luar biasa karena jarang sekali jejak perilaku hewan bukan hanya tubuhnya terawetkan selama jutaan tahun. Fakta menarik. Fosil sarang ditemukan secara tidak sengaja selama penggalian geologi di New South Wales. Sarang ini terawetkan berkat lumpur yang mengeras, mengunci struktur aslinya. Australia pada era kapur adalah hutan tropis yang subur, penuh dinosaurus dan vegetasi lebat. Untuk membayangkan laba-laba ini, lupakan jaring laba-laba halus di sudut rumahmu. Laba-laba purba ini adalah pemburu bawah tanah yang menyeramkan. Berdasarkan ukuran sarang, para ilmuwan memperkirakan mereka memiliki panjang tubuh hingga 10 simitin dan rentang kaki hingga 20 simitin seukuran piring. Makan Mereka hidup di terowongan yang digali dengan cakar kuat, menunggu mangsa seperti serangga raksasa, kadal kecil, atau bahkan dinosaurus kecil yang tersesat. Sarang ini memiliki fitur canggih. Pintu Jebakan Beberapa sarang memiliki penutup dari tanah dan serat tumbuhan, mirip laba-laba pintu jebakan modern untuk menyembunyikan pintu masuk. Dinding berlapis Dinding terowongan dilapisi lendir atau sutra laba-laba mencegah runtuh dan memberikan tekstur licin untuk menjebak mangsa. Sistem ventilasi Lubang kecil di sarang mungkin berfungsi sebagai ventilasi, menunjukkan kecerdasan arsitektur. Laba-laba ini kemungkinan adalah predator penyergap. Mereka bersembunyi di sarang, merasakan getaran mangsa melalui tanah, lalu melesat keluar untuk menyerang dengan taring berbisa. Di era kapur, mangsa mereka melimpah, termasuk serangga bersayap besar, amfibi, dan reptil kecil yang hidup di hutan Gondwana. Fakta menarik, laba-laba migalomorphae masih ada, seperti tarantula goliat yang bisa makan burung kecil. Taring laba-laba purba mungkin cukup kuat untuk menembus kulit dinosaurus muda. Sarang memiliki pola spiral di dinding, tanda cakar laba-laba saat menggali. Untuk memahami kehidupan laba-laba ini, kita perlu menyelami dunia kapur, sekitar 145 hingga 66 juta tahun lalu. Saat itu, Australia adalah bagian dari Gondwana, superkontinen yang mencakup Amerika Selatan, Afrika, Antartika, dan India. Iklimnya hangat dan lembab, dengan hutan lebat penuh pakis, sikas, dan konifer. Sungai dan rawa menyediakan air, menciptakan ekosistem yang kaya. Dinosaurus mendominasi daratan. Di Australia, spesies seperti Australovenator, teropoda mirip Velociraptor, dan Mutaburrasaurus, herbivora besar, berkeliaran. Burung awal dan Pterosaurus terbang di langit, sementara krokodil purba mengintai di sungai. Di bawah tanah, laba-laba raksasa ini mengisi relung predator kecil, berburu mangsa yang terlalu kecil untuk dinosaurus besar. Laba-laba purba ini kemungkinan hidup soliter, hanya bertemu saat kawin. Betina mungkin menghabiskan sebagian besar hidupnya di sarang, menjaga telur dalam kantong sutra. Jantan, yang lebih kecil, harus berhati-hati, agar tidak dimakan pasangannya, kebiasaan yang masih terlihat pada tarantula modern. Fakta menarik, Gondwana mulai pecah pada era Kapur, mengisolasi Australia dan satuannya. Fosil serangga di Australia menunjukkan mangsa laba-laba berukuran hingga 5,15 cm. Laba-laba betina bisa hidup hingga 20 tahun, jauh lebih lama dari jantan. Fosil sarang laba-laba adalah keajaiban geologi. Biasanya, struktur lunak seperti sarang cepat hancur akibat erosi atau aktivitas biologis. Namun, sarang di Australia terawetkan karena kondisi unik. Sedimentasi cepat Setelah laba-laba meninggalkan sarang, mungkin karena kematian atau banjir, Lumpur atau abu vulkanik mengisi terowongan, mengeras menjadi batu. Lingkungan anaerobik Kurangnya oksigen di lumpur mencegah pembusukan bahan organik di sarang, seperti sutra atau sisa mangsa. Aktivitas tektonik Lapisan batuan kapur di New South Wales terkubur dalam, melindungi fosil dari kerusakan permukaan. Para ilmuwan menggunakan teknologi seperti pemindaian CT untuk merekonstruksi sarang secara 3D, mengungkap detail seperti pola galian dan sisa sutra fosil. Penemuan ini membuktikan bahwa perilaku laba-laba purba sangat mirip dengan laba-laba pintu jebakan modern, menunjukkan evolusi yang luar biasa konservatif. Fakta menarik, beberapa sarang berisi fosil serangga, mungkin mangsa yang terjebak. Pemindaian CT menunjukkan sarang punya ruang utama untuk laba-laba bersembunyi. Sutra laba-laba bisa terfosil dalam kondisi langka, seperti di ambar. Laba-laba purba ini bukan sekadar monster menyeramkan. Mereka adalah bagian penting dari ekosistem kapur. Sebagai predator tingkat menengah, mereka mengendalikan populasi serangga dan hewan kecil, mencegah kerusakan vegetasi yang berlebihan. Mereka juga menjadi mangsa bagi predator lebih besar, seperti dinosaurus kecil atau pterosaurus, membentuk rantai makanan yang kompleks. Sarang bawah tanah mereka memiliki manfaat ekologis. Airasi tanah Galian laba-laba membantu oksigen masuk ke tanah, mendukung akar tumbuhan. Siklus nutrisi Sisa mangsa yang membusuk di sarang menyuburkan tanah. Tempat berlindung Sarang yang ditinggalkan bisa digunakan oleh hewan lain, seperti kadal atau serangga. Penemuan ini mengubah cara kita memandang era dinosaurus. Bukan hanya tentang raksasa seperti tiranosaurus, tetapi juga makhluk kecil seperti laba-laba yang menjaga keseimbangan alam. Fakta menarik, laba-laba mungkin membantu penyerbukan awal dengan memangsa hama tumbuhan. Sarang laba-laba bisa bertahan dari banjir, menunjukkan desain tahan bencana. Ekosistem kapur mirip hutan tropis Amazon modern dalam keragaman. Penemuan sarang laba-laba ini bukan hanya soal masa lalu, ia relevan untuk masa kini dan masa depan. Evolusi dan adaptasi Laba-laba migalomorfai hampir tidak berubah selama 100 juta tahun, menunjukkan desain biologis yang sangat sukses. Ini menginspirasi penelitian biomimikri, seperti bahan tahan lama berdasarkan sutra laba-laba. Perubahan iklim Ekosistem kapur yang subur runtuh akibat perubahan iklim dan asteroid. Ini peringatan untuk melindungi biodiversitas modern dari krisis lingkungan. Penjelajahan antariksa Laba-laba tahan ekstrem, seperti di gurun Australia, bisa menginspirasi desain robot untuk menjelajahi planet seperti Mars, yang memiliki lingkungan mirip kapur. Penemuan ini juga menyoroti pentingnya Australia sebagai laboratorium evolusi. Isolasi benua ini memungkinkan spesies unik berkembang, dari dinosaurus hingga laba-laba purba, memberikan wawasan tentang sejarah bumi. Fakta menarik, sutra laba-laba lebih kuat dari baja dengan berat sama, menarik untuk industri. Australia menyimpan 10% fosil kapur global, harta karun paleontologi. Laba-laba modern di gurun bertahan tanpa air selama berbulan-bulan. Meski sarang ini memberikan banyak petunjuk, masih ada pertanyaan besar. Bagaimana laba-laba bertahan dari kepunahan? Laba-laba migalomorfae selamat dari kepunahan masal 66 juta tahun lalu, yang memusnahkan dinosaurus. Apakah sarang bawah tanah melindungi mereka dari dampak asteroid dan perubahan iklim? Seberapa besar mereka? Tanpa fosil tubuh laba-laba, ukuran pastinya masih spekulasi. Apakah ada spesies yang lebih besar dari perkiraan? Apalagi yang tersembunyi? New South Wales kaya fosil. Mungkinkah ada sarang lain atau bahkan fosil laba-laba itu sendiri menunggu ditemukan? Penelitian berlanjut dengan teknologi seperti lidar untuk memetakan situs fosil dan analisis DNA lingkungan untuk mendeteksi sisa organik. Penemuan ini membuktikan bahwa bahkan makhluk kecil bisa meninggalkan jejak besar dalam sejarah bumi. Fakta menarik, kepunahan kapur membunuh 75% spesies, tapi laba-laba bertahan. Lidar sebelumnya temukan kota Maya, kini dipakai untuk fosil Australia. DNA lingkungan bisa deteksi sisa laba-laba tanpa fosil tubuh. Kisah laba-laba purba ini adalah pengingat bahwa bumi penuh kejutan. Dari sarang bawah tanah hingga pasukan dinosaurus, setiap penemuan memperkaya pemahaman kita tentang masa lalu. Australia, dengan fosil-fosilnya yang luar biasa, adalah jendela ke dunia yang hilang, mengajarkan kita tentang ketahanan dan adaptasi. Di era modern, ketika kita menghadapi perubahan iklim dan hilangnya biodiversitas, laba-laba purba menginspirasi kita untuk melindungi ekosistem. Penelitian mereka juga mendorong inovasi, dari bahan superkuat hingga robot penjelajah antargalaksi. Yang terpenting, mereka mengajak kita tetap penasaran siapa tahu rahasia prasejarah lain yang menanti di bawah tanah. Fakta. Menarik. Museum Australia simpan ribuan fosil kapur, banyak belum diteliti. Laba-laba pintu jebakan modern di Australia masih gunakan sarang mirip fosil. Penemuan ini tarik minat anak muda ke paleontologi, lestarikan sains. Itu tadi No Hub News dengan kisah menakjubkan tentang sarang laba-laba dinosaurus di Australia monster purba yang hidup bersama T-Rex. No Hub News Sampai jumpa di update berikutnya. Pemirsa, tetap penasaran, tetap eksplorasi.